We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year God bless you Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Selamat Hari Raya Natal Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan 25 Desember 2022 Bersama Pastor Stefanus Miki Koyongian dari Keuskupan Manado Selamat mendengarkan Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Salam Jumpa bersama saya Pastor Stefanus Miki Koyongian Imam Projo Keuskupan Manado Yang saat ini sedang berkarya di paroki Santo Paulus Palu Hari ini kita akan merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka Dan kembali ke surga Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain Marilah kita pergi ke Bethlehem Untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yosef dan bayi itu Yang sedang berbaring di dalam palungan Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya Maka kembalilah gembala-gembala itu Sambil memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudariku terkasih Hari Natal telah tiba Persiapan sudah usai Demam belanja sudah meredah Keheningan dan keheningan Menyapa fajar hari baru ini Dan apa yang kita miliki Nyaris tak terlihat Fajar hari ini Menghadirkan sesuatu yang baru Dunia tampaknya tidak berbeda dari kemarin Matahari tetap terbit Dan malam ini akan terpendam Namun ada yang baru Kristus telah lahir Inilah yang disaksikan Yang dialami Oleh para gembala Sahabatku terkasih Warta kelahiran Tuhan Warta keselamatan Sudah begitu sering kita dengar Entah melalui kotba atau renungan Bahkan melalui bacaan kitab suci Dan melalui ajaran-ajaran Dan juga melalui perayaan-perayaan Termasuk pada perayaan Natal Kali ini Namun kita sering hanya berhenti Di situ saja Kita hanya berhenti Pada sebuah formalitas perayaan Perayaan Natal Kembali hanya menjadi sebuah selebrasi Yang sampai pada pribadi kita saja Sementara itu Kita tidak bergerak keluar Untuk membagikan Suka cita Natal Kedamaian Natal Kepada orang-orang di sekitar kita Sungguh berbeda Dengan pengalaman Yang kita dengarkan dalam Injil Menceritakan para gembala Yang mendapatkan warta Yang mendapatkan kabar Dari malaikat Yang kemudian bergegas Dengan cepat-cepat Menuju ke Bethlehem Dan setelah mereka melihat Dan menyaksikan Apa yang disampaikan Oleh malaikat Dikatakan Kembalilah gembala-gembala itu Sambil memuji Dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar Dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa Yang telah dikatakan Kepada mereka Sungguh Pengalaman berjumpa dengan Maria Berjumpa dengan Yosef Berjumpa dengan Bayi Yesus Membawa perubahan Kepada para gembala Maka mereka kemudian bisa bergerak kembali Bahkan sambil memuji Dan memuliakan Allah Pengalaman itu Telah merubah hidup para gembala Menjadi pembawa kabar baik Kabar gembira Bagi siapa saja Maka Perayaan Natal hari ini Kembali mengajak kepada kita semua Untuk berani keluar Dari zona nyaman hidup kita Kita harus tergerak Kita harus bergerak Keluar dari diri kita sendiri Untuk terus pergi Untuk terus mencari Serta menemukan Yesus Di dalam diri sesama Di dalam tugas Dan di dalam pengalaman harian kita Di dalam setiap peristiwa hidup kita Karena disanalah Tuhan hadir Sahabatku terkasih Natal hanya akan menjadi kembali Perayaan formalitas Kalau tidak ada sesuatu Dari hidup kita yang berubah Kalau tidak ada sesuatu dalam hidup kita Yang berbuah Natal adalah perayaan kebersamaan Natal ada perayaan keluarga Natal adalah perayaan perdamaian Yang harus dibarengi Dengan semangat Untuk memperbarui Dan memperbaiki hidup kita Bergeraklah keluar Bergeraklah terus Untuk berbagi kasih Untuk berbagi sukacita Untuk berbagi damai Sambil menemukan Yesus Di dalam diri Orang-orang Yang kita Jumpai Akhirnya Selamat Natal Untuk kita semua Semoga Damai Kristus Boleh kita alami Dalam hidup kita Yang kemudian Memampukan kita Untuk menjadi Pewarta damai Kepada siapa saja Yang kita Jumpai Rahmat Tuhan Menolong kita Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendingarkan Fresh Juice Minggu 25 Desember 2022 Saya Yovie Setiawan Beserta Segenap Tim Fresh Juice Mengucapkan Terima kasih Kepada Pastur Miki Koyongian Untuk Kerenungannya Pada hari ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Selamat Hari Raya Natal We wish you all Merry Christmas Salam Fresh Juice Terima kasih